Satelit Indonesia Raya atau Satria akan ditempatkan di atas langit Papua. Satelit tersebut akan diletakkan di orbital 146 derajat bujur timur. Hal tersebut sangat ideal untuk menempatkan satelit, karena sebagian besar permintaan akses internet ada di Papua, wilayah timur Indonesia. Direktur Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti, Kementerian Kominfo Anang Latif saat mendampingi Menteri Kominfo dalam rapat kerja bersama Komisi 1 DPR RI, Senin 16 September 2019, menjelaskan, Satria yang merupakan bagian dari program konektivitas nasional akan menjadi pendorong untuk penyediaan akses internet cepat yang akan digunakan untuk mendukung layanan pemerintahan, pendidikan, dan kesehatan. Satria akan terbagi dalam dua segmen, yaitu segmen angkasa dan segmen bumi sebagai pengendali. Satria akan menggunakan teknologi terkini, sementara pembiayaannya menggunakan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU. Pasifik Satelit Nusantara menjadi konsorsium pelaksanaan satelit multifungsi Satria. Nilai investasi proyek mencapai Rp6,4 triliun dengan masa konsesi selama 15 tahun. Satelit Satria akan dibangun oleh perusahaan Teles Alenia dari Perancis dan akan menggunakan peluncuran roket satelit SpaceX dari Amerika. Selain satelit multifungsi, Bakri Kominfo juga melaksanakan program penyediaan Last Mile atau BTS yang untuk menyiapkan sinyal 4G. Saat ini, ada kebutuhan sebanyak 4.000 BTS lagi untuk melengkapi agar semua desa-desa terjangkau dengan sinyal seluler kualitas 4G. Komisi 1 DPR RI mengapresiasi program penyediaan satelit multifungsi dan Base Transmission Station atau BTS untuk pemerataan dan akselerasi pembangunan konektivitas telekomunikasi nasional di seluruh wilayah Indonesia.